Kitab Wahyu, Pasal 22 Kemudian malaikat itu menunjukkan sungai air kehidupan kepadaku. Sungai itu jernih seperti kristal. Sungai itu mengalir dari tahta Allah dan anak domba itu. Sungai itu mengalir di tengah-tengah jalan kota. Pohon kehidupan terdapat di kedua tepi sungai itu. Pohon kehidupan itu berbuah setiap bulan, 12 kali setahun. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan semua orang. Tidak ada yang terkutuk di dalam kota itu. Tahta Allah dan anak domba akan ada di dalam kota itu. Hamba-hamba Allah akan beribadat kepadanya. Mereka akan melihat wajah Allah. Nama Allah akan tertulis pada dahi mereka. Di kota itu tidak ada lagi malam hari. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari. Allah akan menjadi terang bagi mereka. Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Malaikat itu berkata kepadaku. Perkataan-perkataan itu benar dan dapat dipercaya. Tuhan adalah Allah dari roh para nabi. Ia telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus terjadi segera. Dengarlah, aku datang segera. Betapa bahagianya orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku menyembah di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku. Malaikat itu berkata kepadaku. Jangan lakukan itu. Aku adalah hamba seperti engkau dan saudaramu para nabi. Aku adalah hamba seperti semua orang yang menuruti perkataan-perkataan di dalam kitab ini. Engkau harus menyembah Allah. Kemudian malaikat itu berkata kepadaku. Jangan merahasiakan perkataan-perkataan nubuat di dalam kitab itu. Sebab waktunya sudah dekat. Biarkan orang yang melakukan yang jahat, tetap melakukan yang jahat. Biarkan orang yang cemar, tetap cemar. Biarkan orang yang melakukan yang benar, tetap melakukan yang benar. Biarkan orang yang kudus, tetap kudus. Dengarlah. Aku segera datang. Aku akan membawa upah untuk setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Betapa bahagianya mereka yang membasuh pakaiannya, sehingga mereka akan menerima hak untuk makan dari pohon kehidupan itu. Mereka dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Orang yang bersifat seperti anjing, yaitu tukang-tukang sihir, orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, dan semua yang mencintai dan melakukan dusta akan tinggal di luar kota. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku, memberi kesaksian tentang semuanya itu kepada jemaat-jemaat. Aku keturunan daud, aku bintang timur yang cemerlang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Marilah. Orang yang mendengar itu harus juga mengatakan, Marilah. Jika ada yang haus, hendaklah ia datang. Jika ia mau, ia dapat menerima air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada semua orang yang mendengar perkataan nubuat kitab ini. Jika ada yang menambahkan sesuatu ke dalam perkataan ini, Allah akan menambahkan malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini kepadanya. Dan jika ada yang mengurangkan sesuatu dari perkataan dalam kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberikan berkat dan menyertai semua orang. Amin. Terima kasih. Terima kasih.